Sesuatu pintu gerbang memiliki ruang yang sangat lebar sekali. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu arah kemana gerbang ini terbuka. Bila gerbang ini terkunci, maka seseorang itu akan sangat kesulitan dalam meraih apa yang dituju. Nah, para saudaraku, gerbang sang pengasih untuk mencapai keajaiban dan tujuan yang tepat tanpa melenceng sedikitpun. Bila saudaraku sudah memegang kunci gerbang pengasih atau biasa disebut dengan gerbang ar-Rahman. Ar-Rahman sang pengasih. Dipastikan saudara sudah mendengar ar-Rahman tersebut. Namun hanya sekedar mendengar saja, tanpa tahu atau mentelaah lebih ma'rifat di dalamnya. Nah, para saudaraku, janganlah khawatir. Karena kita akan membongkar semua rahasia dan manfaat dari kunci gerbang pengasih, kunci gerbang ar-Rahman. Bila sudah tahu apa yang saya utarakan ini, selamat bagi saudara. Pasti saudara akan merasa sukses berhasil sedetik ini setelah melihat video dari kami. Bila saudara ingin sukses memegang kunci tersebut, dalam lima menit saudara akan sukses dan silakan ikutin ijazah ini. Atas limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, hingga kita diberikan nafas, hingga kita diberikan rezeki yang tak terduga. Dan rezeki ini, semoga saudara juga kecipratan. Entah kecil ataupun besar, semoga saudara mendapatkannya secara cepat maupun secara isintan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pada hari ini, wahai para saudaraku, ada istilah yang merujuk pada perpaduan di gerbang ar-Rahman, di gerbang sang pengasih. Bila merujuk ke dalam gerbang tersebut, tentunya saudara akan mendapatkan pintu dan kuncinya. Bila saudara sudah mendapati pintu dan kuncinya tersebut, terserah saudara ingin membuka gudang ini untuk apa? Karena pintu sudah terbuka, mau kesuksesan, kejayaan, ada. Mau harta dunia, juga ada. Karena pintunya sudah saudara temukan, kuncinya sudah saudara pegang. Jadi, tinggal apa lagi? Hanya orang pemalas dan mudah putus asa dan suka amarah, suka ngambekkan yang gagal dalam melakukan ilmu ini. Karena untuk mendapatkan kunci tersebut, ya, itu memang tidak mudah para saudaraku. Tapi, bila sudah dipegang, akan mempermudah kehidupan saudara. Karena di dalam gerbang pintunya pengasih arohman ini, saudara selain mendapatkan dan meningkatkan rasa syukur yang sangat sejuk setiap hari, juga memperoleh sapaat pada hari kiamat. Nah, selain itu juga manfaatnya, bisa membuka indera ke-6 tanpa kita latihan. Bayangkan para saudaraku. Dan, selanjutnya, bisa membuat proteksi ilmu. Bila saudara sudah menguasai ilmu apapun itu, maka saudara boleh dan bisa mengunci ilmu tersebut, ilmu gerbang arohman ini. Bisa mengunci ilmu apapun yang saudara miliki. Sehingga ilmu yang saudara kuasai, tidak akan mubatir. Tidak akan hilang. Selain itu juga, ya, saudara akan mendapatkan sepertilah dunia. Ilmu-ilmu lainnya akan muncul dan hadir di hadapan saudara. Di antara pilihan tersebut, ya, bila saudara menginginkan ilmu, maka didapatlah ilmu ini. Bila saudara mendapatkan, menginginkan harta duniawi, maka saudara juga mendapatkan harta, uang, ekonomi yang mapan. Nah, karena pintu gerbang, sudah saudara pegang kuncinya. Begitu banyak dan luar biasanya amalan tersebut. Sangat rugi bila kita tidak mengamalkan. Ya, hanya butuh waktu tiga menit saja. Saudara cukup membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para saudaraku. Saudara dapat menguasainya cukuplah mudah. Karena saudara hanya membutuhkan penyelarasan dan penyatuan. Ya, bacalah kuncinya sebanyak tiga puluh tiga kali saja. Dan saat saudara membaca, ya, tegangkan perut saudara. Tegang, seperti orang kram, ya, ditegangkan, dikencangkan. Ini saat saudara mau menggunakan ilmu tersebut. Nah, seperti ini, tarik nafas. Baca. Dibaca tiga kali. Lalu hembuskan. Seambil perut kita kendorkan. Nah, ini untuk digunakan apa saja. Tapi, bila saudara sebelum melakukan penyelarasan, jangan gunakan lebih dahulu, ya. Nanti efek dan kasiatnya berkurang. Karena saudara belum penyelarasan. Nah, untuk itu, para saudaraku. Untuk penyelarasan dan penyatuannya, yaitu, pastikan kita berwudu lebih dahulu. Dan yang kedua, saudara diwajibkan menghapal ayat tersebut. Jangan dibaca, tapi dihafal. Saya yakin saudara hafal. Lakukan penyelarasan pada malam hari, ya, yang dimulai jam sepuluh malam. Terserah saudara mengambil waktunya jam berapa, yang penting jam sepuluh malam ke atas. Bila sempat, lakukan sholat sunat hajat dua rokaat lebih dahulu, ya. Bila saudara sempat. Dan langsung setelah itu, kita duduk bersilah menghadap ke kiblat. Lalu, kita tulis lafat ayat tersebut di kertas putih yang polos, ya. Ditulis saja di kertas putih yang polos, HVS, ataupun fotokopi. Kertas fotokopi bisa. Ya. Ditulis arabnya. Ini wajib ya, para saudaraku. Seperti ini tulisannya. Nah. Yaitu, Fabi ayyi alla irob biguma tugadziban. Setelah saudara menulis ayat tersebut, Ya. Kasihkan minyak apa saja yang saudara punya. Yang penting, bukan minyak yang mengandung alkohol. Teteskan sedikit saja di kertas tersebut. Lalu, bacalah sebanyak 33 kali bacaan Fabi ayyi alla irob biguma tugadziban tersebut. Dibaca sambil di hadapan kita ada kertas HVS tersebut yang telah saudara tulis. Dan siapkan air putih yang berisi air matang ataupun air di galon. Tidak masalah, ya. Nah, setelah selesai, Saudara membaca sebanyak 33 kali. Lalu, Hembuskan Napa saudara Pelan-pelan Ke arah air tersebut. Dan ke arah kertas Yang ada di depan saudara. Seperti ini kertasnya, ya. Dan kita tiupkan, ya. Satu kali, satu kali. Nah, setelah selesai, Saudara membaca penggunaannya. Yaitu, dengan mengeraskan perut. Tarik nafas saudara. Usahakan Kencangkan perut saudara Seperti orang tegang Ataupun seperti kram. Ya, dikencangkan di perut. Nah, setelah itu, Bacalah. Wabi ayyi ila rob Sambil tangan kita Seperti ini. Ya, kita tegangkan Kedua telapak tangan kita. Seluruh badan kita. Kita tegangkan. Termasuk perut kita. Wabi ayyi ala iropi kumatukaziban Dibaca Sebanyak Tiga kali. Lalu, Hembuskan Kedua telapak tangan saudara. Ya, bersamaan nafas Kita salurkan. Energi yang berwarna putih Murni Dari ilahi robi Mengalir ya Dan Arahkan Tembakkan Ke arah kertas Dan air putih tersebut. Nah, Setelah saudara tembakkan Energi ini Kedalam benda yang ada Di hadapan saudara Maka, Kertas tersebut Saudara lipat Dan masukkan di dalam airnya. Lalu, Aduk hingga rata. Setelah ini, Kita minum. Dan sisanya, Saudara simpan saja. Ya, Atau dimasukkan di botol Akua 1 liter bisa. Kita masukkan saja. Bersamaan dengan kertasnya. Kita isi airnya. Nah, Untuk apa? Sewaktu-waktu nanti Saudara membutuhkan Dalam keadaan terdesak, Saudara bisa mengambil ya Bibit air ini Untuk hal apapun. Untuk menambah power Juga bisa. Untuk pakar badan Juga bisa. Untuk tenaga dalam Juga bisa. Penglarisan sedut rejeki. Semuanya. Insya Allah Tercapai. Nah, Setelah selesai semua. Maka ritual ini Sudah cukup. Saudara sudah melakukan Penyelarasan dengan baik. Dan untuk penggunaannya. Maka, Saudara cukup Duduk bersilah. Tarik nafas. Dan tegangkan otot di perut. Bacalah. Bismillahirrohmanirrohim Fabi'ayi ala irabikumatukazibani Bisa di dalam lisan Maupun di dalam hati Membacanya ya. Nah, Lalu sebutkan Hajat saudara dan tujuannya. Jangan salah tujuan. Karena kuncinya ini Sekali Saudara ucapkan Itu akan melesat. Jadi, Pikirkan Sebelum saudara Meluncurkan Kunci yang saudara inginkan. Contohnya Untuk kunci Agar usaha Laris manis. Agar bisnis Merajalela Sukses. Nah, Dan sugestikan Bahwa kunci Yang saudara lepas Itu Mencapai tujuan. Nah, Bila saudara Ingin kekebalan Maka caranya Juga cukup mudah. Tarik nafas saudara Dengan cara yang sama Dibaca Tiga kali Tegangkan otot perut. Lalu Sebutkan Hacat saudara Kekebalan Anti senjata tajam. Lalu Hembuskan nafas Saudara Pelan-pelan. Nah, Lalu usapkan Keseluruh tubuh. Ya, Ditelapak Dalam saudara. Ini dilakukan Bila saudara Ingin Pergi jarak jauh. Agar aman Tanpa ada Gangguan. Ya, Dibaca Sebelum Keluar rumah. Dan bila Saudara Setiap kali Mengalami Beban Hidup yang Sangat berat Beban hutang Beban permasalahan Lainnya Yang sulit Saudara Hadapi. Ya, Baca Kunci keramat Ini sebanyak Tiga kali Dengan cara Yang sama. Bila perlu Ditipkan Kedalam air putih Ya, Untuk meringankan Batin saudara Dan diminum. Nah, Hal ini Insya Allah Seketika Dapat membantu Meredakan Beban hati Saudara Dan membawa Ketenangan Kedamaian Emosi yang Tinggi Nah, Seketika Terdam Air dingin Seperti es Begitu pula Saat saudara Ingin mendapatkan Rezeki Uang Harta Dan lain sebagainya Baik itu Kebahagiaan Hidup Kebahagiaan Sehari-hari Saudara Cukup Kita Membaca Sehabis Solat Asar Sebanyak 33 kali Nah, Lihat saja Beberapa hari Kemudian Rezeki yang selama ini Kesulitan Akan saudara Dapatkan Melalui Hal-hal Yang tidak Masuk akal Nanti Nanti ada Saja Rezeki Ekonomi Uang Akan naik Secara Kontinu Tanpa Kita Duga Nah, Untuk itu Para saudara Setelah Saudara Mendapatkan Kunci Dan Membuka Gerbangnya Luapkan Saudara Ingin Apa Saja Ekonomi Kejayaan Rezeki Pengasihan Dan Lain-lain Sebagainya Problem Hidup Segera Saudara Hajatnya Terwujud Seketika Hanya Hitungan Hari Saja Dan Semoga Ijasan Amalan Ini Bermanfaat Bagi saudara Semua Dimanapun Berada Silahkan Diamalkan Bagi saudara Yang ingin Cepat Sukses Lewat Jalur Gilat Ini Dan Silahkan Diabaikan Saja Bagi saudara Yang ingin Hidupnya Biasa Biasa Saja Dan Ikutin Terus Channel Kami Dimanapun Saudara Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh